Kabar gembira disampaikan oleh Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku, Dr. Henki Haji Hetaria saat rapat senat terbuka dalam rangka wisuda diploma, sarjana dan pasca sarjana periodei tahun 2024. Pasalnya, UKIM telah menerima SK izin pembukaan program studi pendidikan profesi NERS. Rektor Hetaria mengungkapkan hal ini berkat kerja keras dari dekan Fakultas Kesehatan bersama tim pembentukan Prodi NERS. Menurutnya, izin pembukaan program studi pendidikan profesi NERS merupakan kado terindah yang diterima UKIM selain mewisudakan 440 lulusannya. Dia mengungkapkan rasa bahagia dengan mengutip ayat Alkitab yang terambil dari Perjanjian Lama, Penghutbah Pasal 3 Ayat 11a. Lanjutnya, dengan dibuka dengan dibukanya program studi NERS ini, maka UKIM juga akan menjajaki pembukaan Fakultas Kedokteran. Untuk hal itu juga, dirinya sangat berharap dukungan dari Direktur Kelembagaan Kemendik Budristek, Kepala LLDKT Wilayah 12 serta berbagai stakeholder lainnya termasuk Rektor Universitas Patimura sebagai satu-satunya yang memiliki Fakultas Kedokteran di Maluku. Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Ijin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi NERS Sebuah peluang panjang dari rekan-rekan pada Fakultas Kesehatan, Ibu Dekan, dan teman-teman tim pembukaan Prodi NERS pada khususnya, dan seluruh sifitas akademika UKIM pada umurnya, akhirnya terjawab dengan adanya SK Ijin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi NERS saat ini yang akan diserahkan oleh Pak Kepala LLDKT dalam misuna ini. Sebuah kado dan hadiah yang luar biasa yang dibawakan oleh Pak Kepala LLDKT yang hadir pada saat ini dan membuat kami semakin bersuka cita, Pak. Benarlah apa yang terkulis dalam kitab 2, penghubung 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan, Sang Pembukaan. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Kepala dan semua rekan-rekan di kantor LLDKT 12 yang telah bekerja keras membantu kami hingga terbitnya SK NERS ini. Doa kami, Tuhan yang mahu puasa lindungi dan rahmati Pak Kepala bersama dengan seluruh pimpinan dan pegawai di kantor LLDKT 12, Meluku dan Meluku Utara. Selanjutnya, dengan dibukanya program studi NERS UKIM ini, maka atas dorongan Direktur Kelembagaan Kemendikbud Ristek dan juga dukungan Pak Kepala LLDKT 12 dan berbagai stek folder lainnya, UKIM mulai bersiap-siap melakukan penjejakan dan pembukaan Fakultas Kedokteran di waktu-waktu mendatang nanti. Karena kebutuhan dan minat masyarakat yang begitu tinggi terhadap pendidikan kedokteran ini, kami juga telah berdiskusi dengan pimpinan Pak Rektor Berbati dan terima kasih Pak Rektor untuk berubahannya yang telah terintamun menyelenggarakan Fakultas Kedokteran ini. Saya harus menegaskan bahwa perkembangan UKIM hingga saat ini juga tidak lepas dari usaha dan kerja keras dari Rektor-Rektor sebelumnya. Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!